Indonesia membebaskan bea masuk bagi produk kurma dan minyak zaitun dari Palestina. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tarif impor 0% itu dilaksanakan September 2018. Indonesia dan Palestina menandatangani perjanjian zero tarif untuk produk kurma dan minyak zaitun dari Palestina. Kerjasama tersebut merupakan dukungan nyata Indonesia untuk Palestina di sektor ekonomi. Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukita menyatakan Indonesia akan memberikan kebebasan kepada Palestina untuk mengirimkan produknya. Tidak hanya itu, Enggar menambahkan Indonesia juga akan memprioritaskan produk ekspor yang dibutuhkan masyarakat Palestina. Kita menunggu nanti list dari barang-barang produk atau apapun yang Palestina ingin ekspor ke Indonesia. Demikian juga sebaliknya kita berada pada posisi menanyakan kepada Palestina apa yang Palestina butuhkan produk-produk dari Indonesia untuk kita ekspor. Khusus dengan Palestina, sesuai dengan perintah Bapak Presiden kepada kami, berikan prioritas apapun yang mereka butuhkan dan apapun yang mereka siapkan untuk kami mengimport dan juga kita mengekspor. Penandatanganan perjanjian ini merupakan tindak lanjut ratifikasi MOU Palestina pada 11 April 2018 lalu. Tercatat, pada periode Januari hingga Mei 2018, total perdagangan kedua negara mencapai 1,62 juta dolar AS. Palestina merupakan negara tujuan ekspor ke-164 dan negara sumber impor ke-162 bagi Indonesia. Tim Liputan, Berita 1